Dan beginilah cara untuk berceramah menasehati orang. Menjauhkan manusia dari cinta dunia, menjauhkan mereka dari pekerjaan mahasiat, memindahkan mereka dari mahasiat kepada ta'at, dari cinta dunia kepada benci dunia, dari pelit menjadi dermawan dan seterusnya. Khususnya mendekatkan mereka kepada akhirat Allah. Bukan malah mendekatkan mereka terhadap dunia. Dan setiap ceramah yang isinya tidak demikian, maka itu sebuah kecelakaan bagi penceramah dan yang mendengarkan. Bahkan itu adalah ghaul, omong kosong, tipu daya, dan juga bersumber dari syaitan. Dan syaitan itu menjauhkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan menghancurkan mereka sehingga manusia itu lari. Dan wajib bagi manusia itu menjauhi syaitan dan cara syaitan. Karena perkara yang menghancurkan penceramah tadi dari agamanya, tidak bisa diucapkan oleh syaitan. Ya, syaitan saja tidak bisa mengajak orang cinta dunia. Apalagi kan ngebisikin. Sedangkan penceramah ini dengan gampangnya mereka mengenalkan atau mendekatkan orang kepada dunia. Ya, maka yang memiliki kewenangan. Ya, bukan memiliki tangan. Semua kita memiliki tangan. Tapi di sini yang dimaksud ya dun kewenangan. Seperti DKM Masjid memiliki kewenangan. Pogodratun dan kemampuan. Maka wajib atasnya menurunkan penceramah seperti itu dari mimbar-mimbar untuk berceramah. Turunin, tidak boleh. Dan mencegahnya untuk melanjutkan atau berceramah lagi di tempat itu. Perkara tersebut menurunkan penceramah yang tidak benar bagian dari Amar Ma'ruf Nahimung. Apalagi kalau ceramahnya itu berkaitan dengan Jumat. Ya, berkaitan dengan Fard. Malam khutbah Jumat ngomongin politik Dukung sifulan, dukung hal, turunin. Enfa' Atau ngomongin orang Turunin. Apalagi meninggalkan rukun. Ya, enggak. Salawat Atau tidak mengucap Alhamdulillah Atau tidak wasiat bertakwa Maka wajib kita turunin. Ya, ditegur pertama. Kalau enggak mau juga Turun, ganti khutib. Nah, makanya Bagi para DKM masjid jangan sembarangan milih khutib. Jangan karena kita senang sama seorang ustaz ceramahnya bagus terus kita jadikan khutib. Belum tentu dia mengerti tentang khutbah Jumat. Lebih di akhir zaman banyak penceramah tapi enggak kenal Figi. hati-hati. Maka pastikan khutib yang khutbah di masjid kita adalah orang yang benar-benar mengenal syariat khususnya bermadhab syafi'i. Karena mayoritas muslimin di Indonesia bermadhab syafi'i. Nah, kata banyak orang menggampangkan masalah tul khutbah. Ya, ngeliat LC, MA, ya apa lagi dokter, profesor Allah Allah. Kalau orang dipanggil ustaz dijadiinlah. Tes, uji. Makanya zaman dulu itu dikasih khutbah pertama sama khutbah kedua. Ya, orang dulu biasanya penceramah itu bawa teks khutbah pertama moga apa bahasa Arabnya ada pun isinya terserah. Yang penting tidak keluar dari syariat dan tidak melanggar aturan dalam cara berdakwah. Sama tapi zaman sekarang sudah dipikir cuman apa gampang. Beda.